dan sebenarnya mama ema yang rajin ya teman-teman yang menginspirasi yang mengajak karena dia sudah biasa di kampung ke sawah ke ladang jadi bunda diajak yang mau-mau aja ya teman-teman kalau positif apa salahnya kita ikuti assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan bunda bunga ya teman-teman sebelumnya maaf teman-teman batuk Alhamdulillah ketemu lagi dengan bunda bunga hari ini bunda bunga pagi menjelang siang teman-teman Oh berada di halaman depan rumah di samping rumah jadi bunda bunga mau lihatin kebun yang bunda bikin di halaman depan rumah jadi yang kemarin satu lagi itu di samping rumah ya teman-teman di halaman tetangga yang ini di halaman depan rumah bunda jadi sebelum bunda lanjut teman-teman apa kabar semoga sehat ya dimanapun berada tetap semangat dan lebih selagi bersih Oke teman-teman hari ini adalah menjelang siang jadi bunda bunga akan survive kebun bunda yang di halaman untuk diperlihatkan kepada teman-teman Bunda bunga lagi semangat semangatnya hobi menanam ya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut lihatin kebunnya teman-teman semuanya bunda bikin minimalis ya teman-teman ada yang dari botol bekas juga nah ini dia kebun minimalis Bunda yang berada di depan rumah ya teman-teman eh yang baru Bunda tanam ini adalah pohon kangkung sayuran kangkung yang Bunda bikin dari botol aqua bekas ini ini kangkung-kangkung ini sudah berumur yang ini sampai ujung situ sudah berumur lebih dari satu minggu ya teman-teman oh kemarin karena padat Bunda belum tahu caranya di botol bekas itu tidak boleh terlalu banyak bibit jadi perkembangannya kurang ya teman-teman jadi Bunda pindahkan kemari kemarin juga ada Bunda pindahkan ke lahan samping halaman tetangga dan ini bedanya dengan yang di sana bedanya tiga hari ya teman-teman karena ini di tanah tidak di dalam pot jadi perkembangannya lebih bagus dah ini juga ada di pot ini juga nanti akan sore Bunda kurangi ini karena terlalu rapat juga ya teman-teman nah ini bibit cabai ini cabai juga dan ini pohon mangga dan di sana juga ada pohon jambu madu Bunda ini kemarin itu hampir mati ya teman-teman ini sudah ada putihnya lagi di situ juga ada putihnya lagi semoga nanti putihnya bagus ya teman-teman tapi sayang itu sudah ada yang rontok mungkin tidak Bunda beri pupuk juga ini baru Bunda tambah tanahnya dan di sana ada pohon ubi kayu sudah Bunda pangkas kemarin sudah tinggi ya teman-teman nah yang ini ini adalah tanah belum Bunda kasih tanaman tapi nanti sore mau Bunda pindahkan lagi kampungnya kemari biar seragam ya teman-teman nah ini pohon mentimun ini adalah mentimun kampung ini mentimun kampung juga sudah mulai tinggi ini umurnya sudah kira-kira dua minggu ya teman-teman dan yang ini timun jawa yang ini tomat dan ini tomat juga ini tomat Bunda pindahin dari lahan samping karena ditidurin kucing kemarin hampir mati ya teman-teman ternyata dia bisa hidup lagi semoga nanti bagus ya teman-teman sepertinya dia butuh perjuangan karena kemarin itu sudah terlalu layu ditidur-tidurin kucing ini sudah mulai keluar kumisnya ya teman-teman nanti bunda kampungnya akan kasih tiang untuk biar dia bisa menjalar nah ini kurang bagus satu yang ini bagus dua ini ini adalah mentimun kampung semoga nanti dia subur ya teman-teman nah dan ini pohon jambak jamaica ini kemarin itu banyak bunganya tapi tidak ada yang jadi buahnya satu pun ya teman-teman hanya daun saja yang berbuah lebat ya tidak apa-apa lah teman-teman untuk sirkulasi oksigen saja udah bagus untuk berteduh karena cuaca saat ini sangat panas ya teman-teman sampai 32 dan 34 derajat kalau di siang hari dan di samping sini juga ada daun pandan jadi nanti bunda kalau mau bikin kolak mau bikin apa yang butuh daun pandan tinggal ambil di sini dan ini jeruk untuk memasak ini harus diganti juga medianya teman-teman belum sempat bunda nanti muda ganti dan ini serai juga mau bunda pindahin ke tanah di lahan samping dan ini adalah daun ruku-ruku teman-teman yang belum tahun daun ruku-ruku ini ya teman-teman buat menggulai ikan orang Minang kalau menggulai ikan dia harus ada daun ini teman-teman daun ruku-ruku wangi teman-teman harum ini kemarin tumbuh liar bunda pindahkan kepot ternyata dia subur ini boleh disamakan dengan kayaknya seperti daun kemangi ya teman-teman daun kemangi dan disini juga ada kaladi talas ini bisa digulai dengan ayam teladinya ini adalah warisan nenek bunga ya teman-teman dia suka nanam ini belum bunda tambah tanahnya semuanya harus dipindahkan lagi mungkin nanti bunda bunga akan pindahkan ke lahan samping dan ini bunga-bunga ini sudah tidak bagus nanti bunda bunga akan ganti dengan tanaman lain nah begini ya teman-teman suasana halaman depan rumah bunda lumayan rapi sekarang teman-teman nanti kalau sayurannya udah tambah agak tinggi pasti mata semakin senang melihatnya teman-teman kita akan panen sama-sama nanti ya teman-teman nah begitulah penampakannya halaman depan rumah bunda ya teman-teman sebab saat ini bunda mengelola langsung dua kebun sekaligus yang satu di samping rumah lahan tetangga memanfaatkan lahan tidur dan yang satu lagi ini yang ada di belakang bunda dan sebenarnya mama ema yang rajin ya teman-teman yang menginspirasi yang mengajak karena dia sudah biasa di kampung ke sawah ke ladang jadi bunda diajak ya mau-mau aja ya teman-teman kalau positif apa salahnya kita ikutin jadi yang di belakang itu belum bunda kasih pupuk kimia ya teman-teman masih pupuk kandang pupuk kotoran sapi mama ema rajin cari teman-teman kebetulan di sana ada yang punya sapi jadi boleh diambil kotorannya gratis teman-teman saat ini bunda bunga jadi menunggu bibit juga ada pesen bibit ya teman-teman online mungkin hari ini sampai nya nanti bunda bunga akan lihatin ke teman-teman bibit apa aja yang bunda beli Oh katanya beragam teman-teman bibitnya mungkin hari ini sampai nya atau nanti sore semoga bibitnya sesuai ekspetasi ya teman-teman kadang-kadang kalau kita beli online tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan Oke teman-teman teman-teman demikian saja dulu video bunda bunga kali ini next kita lanjut dengan kebun-kebun lagi berkebun lagi semoga teman-teman suka ya dengan video bunda jangan bosan ketemu lagi di video selanjutnya see you next time bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati